Keberadaan Tugu di Kabupaten Nganjuk sepertinya kini menjadi tren baru. Bahkan setiap kecamatan di Kabupaten Nganjuk kini memiliki Tugu sesuai dengan kearifan lokal mereka. Seperti Tugu Sego atau Nasi Pecel di kecamatan Kertosono. Dipilih Tugu Pecel karena Kertosono dianggap memiliki jirikas kuliner Nasi Pecel. Ada pula Tugu Tembakau di kecamatan Lengkong. Ini karena Lengkong sebagai daerah penghasil tembakau di Kabupaten Nganjuk. Untuk Tugu Berambang atau Bawang Merah karena Nganjuk adalah daerah penghasil bawang merah yang sudah dikenal hingga berbagai kota. Selain itu ada juga Tugu Asmaul Husna di kecamatan Tanjung Anom. Tugu Keris di kecamatan Pace, Tugu Cabai di kecamatan Pace, Tugu Durian di kecamatan Sawahan dan Tugu-Tugu lainnya. Dari berbagai Tugu yang sudah dibangun ternyata masih ada yang belum tuntas atau belum beres. Di antaranya Tugu Melon di Balut Asmaul Husna ternyata masih kurang kata lima Asmaul Husna. Selain itu Tugu Keris di kecamatan Berbekerisnya terlalu kecil sehingga akan dibesarkan supaya terlihat indah dan gagah. PLT Bupati Nganjuk Merhain Jumadi menyatakan pembangunan aneka Tugu ini berdasarkan kearifan lokal masing-masing kecamatan. Adapun pembangunan masing-masing Tugu ini menghabiskan anggaran antara 50 hingga 60 juta rupiah. Akhir tahun 2022 kemarin kan banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemkap Nganjuk. Satunya terkait pembangunan Tugu-Tugu di Perubatite, ada Tugu Nasi Pecel dan Tugu Berambang. Itu filosofinya apa Pak? Kok beda-beda? Oke gini, Nganjuk itu kan kita fokuskan untuk apa? Kita kembangkan agrupulitan sebenarnya. Agrupulitan yang kedua, lokal wisdomnya harus muncul di situ. Contoh misalnya di Lengkong, ada ikonnya apa? Tembakau misalnya. Kertosono karena lebih ke agurunya kurang itu, pecelnya, nasi pecelnya. Gocel Kertosono yang muncul di situ. Tanjung Anom itu adalah melon, maka melon, melonnya yang kita branding. Tapi jangan lupa, di situ tempatnya juga di dekat masjid, maka Asmalu Husnanya muncul di situ. Pace misalnya, lombok, lombok apa itu? Merah itu, cabai rawit apa itu ya. Lomboknya, karena apa? Ini kita eksplor, oh lombok ternyata orang Pace itu lombok ya. Makan lombok yang kita lakukan. Kemudian yang sawahan, sawahan itu duren, kemudian bunga mawar, cengkeh. Maka tiga itu yang kita packaging-kan. Rejoso itu bawang merah, maka bawang merah yang kita istinya branding-kan. Termasuk yang berbek itu kota tua. Maka kota tua itu harus ada kita personifikasikan. Yaitu apa? Keris yang di tengah. Keris sama Cokro. Nah, ini kota tua. Untuk membuat apa? Indah. Dan jangan lupa di situ sebagai ikon-ikon di tiap kecamatan kita gali. Untuk yang salah Pak, seperti Bandung Anom itu Asmalu Husnanya kurang itu Pak? Kurang apa ya? Kurang jumlahnya. Oh jumlahnya kurang lima. Oh jumlahnya kurang lima. Mungkin nanti kan ini tadi, saya kumpulkan rapat ini tadi saya. Sebelum melantik, tadi kan agak lama saya. Saya juga rapat. Kita finalisasi karena apa? Masih enam bulan ya, perawatan yang kurang-kurang. Sama yang di berbekan juga begitu. Masih kerisnya kelihatan kecil. Saya kemarin malam datang ke sana, jam setengah 12 itu. Habis di Taman Nyawiji, keliling ke berbek. Itu ternyata kerisnya kelihatan kecil. Karena apa? Media ruangnya kan loss. Maka kita kasih tambahan 10 cm kanan-kiri, nanti akan menghiasi sampai ke atas. Biar lebih kereng. Sama yang Gapuro itu kan kemarin tidak terlalu kecil. Maka apa? Agak kita besarkan. Jadi lebih beraura. Kalau boleh tahu, menghabiskan berapa anggarannya, Pak? Kalau itu sih, kemarin kalau yang kecil-kecil itu, ya sekitaran ya, baru tujuh yang kita kerjakan, rata-rata sekitar 50-60-an ya, sekitar itu. 50-60, ya kali tujuh itu. Yang satu titik itu sekitar itu. Persisnya ya di perencanaan. Jadi akan dibunuh, Pak? Oh iya, harus. Maka kalau jenengan punya, tadi asmol pusna kurang 5, maka nanti harus ditambah. Kan begitu. Keris yang kurang gemuk, maka harus digemukan. Kemarin juga ini gak kita evaluasi. Lengkong kok eh apa? Tembakaunya terlalu kurus. Kecil-kecil. Di atas kecil. Ya harus dibuat gemuk. Biar apa? Beraura juga. Dari Nganjuk, Andri Purwanto, KSTV. Terima kasih telah menonton.